Saat ini Indonesia memasuki tahun politik, berbagai macam upaya dilakukan untuk menanangkan hati masyarakat. Bahkan saat ini sedang tren, emak-emak diyakini bisa mempengaruhi para suami di rumah. Dalam masalah tablik akbar memperingati tahun baru 1 Moharam 1440 Hijriah di Masjid Al-Khautsar, Pemda 2 Batwaji minggu kemarin, muslimat NU dan MAPES Polri membahas masalah emak-emak dalam pengaruh politik. Dengan semangatnya, para istri dinilai mampu menakal hoaks. Penceramah dalam kegiatan ini diisi oleh Ustadz Mariono, perwakilan dari Kementerian Agama Kemenak Batam, bidang pembina muslimat NU Kecamatan Batwaji. Banyaknya isu berseliwaran yang memecah belah bangsa, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai isu hoaks ini melahirkan aliran radikalisme. Pertama dalam rangka pembinaan muslimat NU, sebab muslimat NU Kecamatan Batwaji ini, sayalah pembinaan ini. Target utamanya tentu karena ini mak-mak menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Yang kedua, karena sekarang ini tahun politik, banyak sekali berita hoak. Maksud kami harapkan mak-mak ini menjadi pelopor bagaimana menghindari hoak atau kalau bisa menghapus sama sekali. Karena bagaimanapun para istri juga bisa menasihati suaminya dan segala macam. Dengan adanya berita hoak bisa kita hindari, harapan kita di tahun politik ini pemilu akan damai. Jadi masyarakat damai, semua damai, negara akan damai. Kenapa ini sangat penting ke tahun politik tentang hoak? Karena sekarang ini banyak isu-isu yang sebar berseliwuran justru berpotensi memecah belah bangsa. Dan terlain mengatakan yang ini ditonggangi oleh ini, yang kelompok ini ditonggangi oleh ini. Oleh karena itu perlu klip. Sehingga kita semua sama-sama bertanggung jawab bagaimana berita hoak terus kita hindari. Di samping itu, karena hoak inilah pula lah yang menunculkan aliran radikalisme. Sehingga seolah-olah kelompok itu tak betul. Sebenarnya bukan kelompoknya tidak betul. Ada informasi yang tidak baik sehingga memunculkan radikalisme itu di mana-mana. Diharapkan sepulang dari pengajian ibu-ibu ini bisa menjadi pelopor penangkis hoaks di dalam keluarga. Gusti Nusa Ainyus melaporkan.